Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin Ada orang nanya tadi sama saya, Habib kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan, mau saya jelaskan Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit Gak semacam itu, itu bisa terjadi dan seringkali terjadi Tapi bukan semacam itu, gantinya 10 kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan Ya uangkan nilainya seperti itu Ya misal, gara-gara sodakoh kemudian dia ketabrak Ternyata setelah diteliti ya badannya dia gak ada yang lecet Sementara yang sama-sama tabraan bareng yang lain itu kakinya patah, tangannya patah Setelah dikeruskan ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya Serta kerugian selama sekian bulan nilainya adalah 100 juta Sementara tadi sebelum dia berangkat, ya dia sodakoh sedekahnya itu senilai 10 juta Oh ternyata gara-gara saya sodakoh 10 juta, betul saya tabraan, tapi selama Kayak gitu, jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang Ini kadang penyakitnya ahli sodakoh diantan-antan, kok gak gantinya ya Gak muncul gantinya Kemudian yang kedua, nanya sama saya Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki Jawaban saya adalah, kamu bisa sodakoh itu sudah rezeki Karena dengan sedekah dosa kita terhapus Banyak orang yang punya duit tapi gak bisa sodakoh Nah kita kok bisa sodakoh, itu namanya kita dapat rezeki Dan ini rezeki yang paling mahal Rezeki uh uhrawi, amal soh soleh Sampai disini jelas? Nah ini kok diterus-teruskan panjang nih Bab sodakoh Ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Allah kalau mau marah sama seseorang Kau orang itu ahli sodakoh Gak jadi marah Nah kalau gak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat Allah saya sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya